Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yoyo guys, di video kali ini saya akan sharing ada 5 atau 6 cara untuk melakukan screenshot di OPPO A60 Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah, untuk melakukan screenshot Nah, disini saya coba metode pertama dahulu saya coba screenshot di halaman aplikasi Google Oke, yang pertama kita bisa memanfaatkan icon dari pusat kontrol guys Nah, disini ada icon cuplikan layar kita tinggal klik aja Nah, itu cara pertama untuk melakukan screenshot Oke, selanjutnya cara kedua Nah, disini kalian bisa menggunakan kombinasi tombol power dan volume atas Sorry, volume bawah Seperti ini guys, tombol power dan volume bawah kita klik secara serentak Nah, itu cara yang kedua guys Oke, selanjutnya cara yang ketiga Nah, disini saya akan coba untuk melakukan screenshot sebagian Nah, gimana screenshot sebagian itu Nah, jadi misalnya seperti ini kita ingin screenshot di bagian tertentu aja kita bisa tap dengan 3 jari lalu kita swipe ke bawah seperti ini guys Nah, maka dia fokus disitu aja terus screenshotnya kita bisa klik save ini, checklist Nah, itu cara ketiga guys selanjutnya cara keempat guys Nah, disini cara keempat kalian bisa melakukan screenshot unik Nah, caranya kalian buka aja pusat kontrol Nah, disini kalian klik di bagian cuplikan layar di bagian bawahnya ini guys Nah, selanjutnya disini cuplikan layar sebahagian Nah, disini kalian bisa memilih bentuknya ada ellipse Nah, ellipse seperti itu dan ada bentuk bebas Nah, seperti itu guys Nah, jadi kalian bisa memilih bentuk sesuai dengan yang ingin kalian lakukan seperti ini saya contohkan Nah, jadi unik ya Nah, jadi makanya intercept yang itu aja guys kita bisa klik save Nah, itu cara keempat ya guys selanjutnya cara kelima disini melakukan screenshot dengan swipe 3 jari melakukan screenshot biasa Nah, seperti itu guys itu cara yang paling simple Nah, selanjutnya cara keempat atau cara terakhir melakukan screenshot panjang kalian tinggal lakukan aja screenshot bebas sorry guys screenshot biasa, bebas gimana caranya mau dengan tombol power mau dengan swipe 3 jari mau menggunakan icon di post-start control kalian lakukan aja lalu kalian klik icon pengguliran ini nah, maka dia akan melakukan screenshot panjang ke bawah seperti ini nah, jika panjangnya sudah cukup lalu kalian klik aja selesai ini guys nah, maka jadilah hasilnya seperti ini oh ya, kita lihat ya hasilnya di galeri, di foto nah, jadi ini adalah hasil screenshot panjang kita tadi guys nah, jadi dia bisa screenshot ke bawah panjang seperti ini dan ini adalah hasil screenshot biasa ini adalah hasil screenshot uniknya dan ini adalah hasil screenshot sebagian ini screenshot biasa nah, jadi seperti nah, itu saya oke guys, jadi seperti itulah tutorial 6 cara melakukan screenshot di Oppo A60 oh ya, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih